Dengan dikawal mobil patual kepolisian dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, mobil jenasa PMI Yogyakarta yang membawa Endang Sri Bagus Nita, tiba pukul 9 pagi Sabtu 4 November 2018 di rumah duka di RT4 RW3 Desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren. Endang merupakan salah satu korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang pada Senin 29 Oktober lalu. Endang memang selama ini tidak tinggal di Kebumen, namun orang tua Endang merupakan asli warga Desa Ayam Putih. Selama ini keluarga Endang tinggal di Perum Kedaung, Tangerang, Banten. Kedatangan jenasa disambut isat tangis keluar dega dan kerabat korban. Ratusan pelayat mengiringi proses pemakaman daerah cantik berusia 20 tahun ini. Tak hanya keluarga dan kerabat, namun perwakilan pegawai Lion Air juga ikut mengantarkan jenasa Endang ke tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!